selamat menikmati nah hari ini tuh aku gak tau kesambet apa jadi hari ini tuh aku mau ngosok ya nah mumpung gosokannya cuma sedikit dan gak begitu kucel gitu ya bun ya nah ini tuh aku mau ngosok aja ya mungkin gak ada 1 jam kelar lah ya jadi ini aku siap-siap aja mau ngosok jadi untuk ngosok ini aku sulap aja ya bun ya jadi ini tuh aku ngosok itu memang walaupun baju dipakai di rumah aku tuh selalu saya gosok ya bun ya jadi ini aku ngosok aja pelan-pelan gitu ya bun ini kaosnya pak su dan juga kaos-kaos aku gitu aku itu paling malis ya bun dari banyak-banyaknya pekerjaan rumah itu paling malis tuh yang gosok baju gimana dengan bunda semua yang disana kalau bagiku tuh gosok itu memang sangat cua pek bun dan juga di budong itu pegel pokoknya ya panas pokoknya gak tahan deh saya itu makanya saya kadang habis nyuci saya lipat-lipat itu langsung taruh plastik resek terus langsung aku taruh di laundry gitu bun jadi pulang-pulang itu sudah rapi gitu loh tinggal nyimpen di di dalam lemari oke bunda-bunda bantu aku untuk mengejar jam tayang ya bun nah jam tayang aku itu kurang 300an gitu ya jadi udah mau 4.000 dan subscribe aku juga udah 1.000 lebih dan juga ini aku mohon bantuannya untuk membantu saya untuk mengejar jam tayang ya jadi bantu aku dengan cara menonton video sampai selesai ya bun terima kasih bunda dan terima kasih juga buat subscriber aku yang selalu setia menonton video saya terima kasih banyak semoga kalian semua sukses ya bun nah ini ngosoknya sudah selesai ya terus lanjut aja aku mau ke dapur dan ini aku mau masak pare anti pahit aku tuh suka banget ya bun pare nah ini aku mau oseng-oseng sama ampla nah ampla ini udah aku ungkep sama ati ayam ya jadi amplanya itu yang makan istri atinya itu yang makan pak suami gitu ya bun nah ini untuk bumbu cuma cabai bawang sama bawang putih sama bawang bombe aja sedikit nah ini aku lagi ngambil wajan dan wajanku ini ya bun kenapa gak tau kok dalamnya itu cepet kuning gitu ya tapi gak apa-apalah yang penting masih bisa dipakai nah ini langsung aja aku tuang minyaknya dan aku oseng bumbunya biasanya aku oseng dulu bawang putih bawang merah dan juga bawang bombe karena aku gak mau naruh cabeknya disitu dulu karena nanti pak su bisa bersin-bersin sampai dia itu kalang kabut pak su itu kan gak makan cabek ya bun jadi kalau aku mau masak kayak gini aku bilang dulu sama pak su aku mau goreng cabek gitu langsung dia tuh pergi ya bun ya ke belakang rumah gitu jadi kalau dia di dalam rumah walaupun aku tuh pakai penyedot asap dia masih juga kita masih baunya itu masih bisa ke itu ya bun ya nah ini lanjut aja ke video ya jadi ini aku udah masukkan cabek terus aku masukkan pareknya juga dan juga amplaknya dan untuk bumbu yang lain aku kasih maki seasoning ada kecap asin saus tiram dan juga kecap ikan sama sama masako rasa sapi ya bun nah aku tuh suka banget kalau oseng-oseng itu kasih kecap ikan ya bun kecap ikan ini bisa bikin oseng-oseng itu lebih enak ya karena sausnya itu udah saus ikan gitu ya bun ya jadi lebih sedap menurut saya jadi disini aku gak kasih garam karena disitu juga sudah ada kecap asin ya aku memang kalau masak memang ngurangin garam ya bun ya jadi kecap asin sama saus tiram ini bagi saya udah udah asin gitu ya bun nah ini oseng-oseng aja sampai tingkat kematangan pare tergantung selera ya kalau aku masih crunchy sukanya jadi ini alhamdulillah udah selesai dan udah mateng langsung aja aku tuang ke tupperware yang gelas ya karena saya tuh nanti kalau udah agak dingin saya tutup rapet ya karena saya tuh kurang suka nanti aku dihinggapin lalat atau merutu merutu itu hewan kecil-kecil gitu lho bun aku tuh kurang suka kalau makanan itu udah dirubung merutu gitu kayak gimana gitu menurut saya nah ini alhamdulillah oseng pare ampla aku udah mateng ini saja tinggal dimakan sama nasi panas masya Allah bisa nambah-nambah bun walaupun saya tuh gak bikin sambal ini sudah mantep banget pokoknya nah ini tadi waktu aku masak pak su itu bilang mau ngajak ke supermarket depan rumah dan ini aku lihatin ya ini tuh depan rumah aku tuh ya ampun pun kotor banget dan hari ini aku suruh pak su nyopir jadi hari ini aku mau jadi nyonya besar aja untuk berapa menit jadi ini pak su yang nyopir aja nah ini selendang yang kemarin aku pergi haiti sama temen masih disitu ini pak su main lempar aja nah ini mobil aku isinya tuh berantakan ya bun jadi mohon dimaklumin aja ini banyak sekali aqua-aqua gini loh bun jadi ini tuh aqua aku taruh sini kadang aku ke pasar gitu ya kadang sarapan apa-apa gitu dan aku minumnya aqua gak habis jadi bawa pulang gitu ya nah ini pak su lagi nyopir padahal sebenarnya cuma depan sebelah kiri aja supermarketnya tapi harus jalan ke sana dan balik lagi ya jadi ini videonya gak aku skip dan gak aku edit ya jadi ini tuh 100% perjalanan aku menuju ke supermarket depan rumah ya nah biasanya aku kalau kesini jalan kaki berhubung ini tuh mau hujan jadi aku itu takut kehujanan ya bukan takut kehujanan gitu pun cuma sama pak su takut basah kuyup gitu ya jadi pakai mobil aja nah ini dia jalannya nah depan ini sudah mini zoo ya ada kelinci ada ular ada burung-burung pokoknya semuanya sebab ada juga ada kijang juga ada ya nah ini dia aku mau menuju ke supermarket nah ini ada sebuah bis di depan aku ini agak lambat memang nah ini dia supermarketnya ini di sebelah kanan nah kita belok ke sini nah depan itu itu sudah kopi tiam ya mam jadi ada pempek ada tekwan ada juga bebek kose ada apa semuanya ada ya mam ya nah ini lanjut aja kita pergi ke tempat parkir ya kita parkir mobil dulu ke sini nah depan itu rumah-rumah kecil itu tempatnya itu ya bun ular-ular gitu ya disitu kalau kalian kesitu melihat itu disitu banyak sekali ular nah langsung aja ini ke supermarket nah ini dia supermarketnya itu gede banget bunda nah ini di sebelah kanan itu bagian sayuran frozen atau es krim es krim nah aku gak ngambil video banyak ya disini karena terlalu goyang ya mam ya karena aku tuh kurang terbiasa ambil video di luar nah ini dia pak su tuh lagi milih-milih butter atau mentega gitu loh dia itu main ambil aja jadi aku gak tau harganya ini tuh berapa ini tuh margarin gitu loh bun atau butter kayaknya margarin deh bun dan aku harus cek ada luarsanya ya karena butter dan ini tuh gak bisa tahan lama ya nah ini dia bun kita pak su ngajak pak su ngajak ngopi dan ini dia ada bebek kosek juga jadi hari ini aku gak makan disini ya ini ngopi saja oke ini sampai di rumah aku udah masakin pak su pak su hari ini tuh mau makan ati ayam yang digoreng gitu jadi ini dia digorengnya katanya agak kebanyakan jadi dia itu aku bilang nanti kalau gak habis taruh aja disitu nanti saya yang makan aku juga gak mau buang-buang makanan nah ini tuh maaf ya kameranya blur jadi ini katanya kebanyakan bun jadi aku bilang gak apa-apa nanti sisanya aku yang makan atau bukan sisa ya bun namanya kan gak digigit-gigit gitu ya nah ini dia aku lanjut aja habis naruh makan pak su aku langsung gercep beberes dapur ya bersih-bersih dapur langsung ya mam karena aku tuh kurang suka lihat dapur super berantakan nah aku mau bersih-bersih dapur dulu ya bun jadi aku gak perlu ngambil video jadi ini dia jadi aku super sibuk nah ini minyaknya tuh lah ya bun ya ampun minyaknya nyiprot-nyiprot ya bun jadi harus segera dibersihkan oke bunda-bunda terima kasih ya bun ya untuk udah nonton video saya dari awal sampai akhir yang udah selalu mendukung channel saya terima kasih banyak saya cuma bisa mendoakan semoga kalian semua sukses dan dilancarkan rezekinya amin sampai disini dulu video saya sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah bunda bye selamat menikmati